Ya, terkait dengan informasi pengembangan yang di Bekasi. Untuk di Solo ini memang belum dilakukan penangkapan, tapi memang sedang dilakukan deteksi alamatnya. Untuk penangkapannya belum. Oh belum ada ya, jadi yang satu katanya ditangkap di Solo sudah ada. Belum, belum ada ya. Tapi kalau untuk orang yang ditangkap di Bekasi, sudah ada. Ya, alamatnya ada kaitannya di sini sih, sudah ada. Tapi sekarang disuruh belum ada penangkapan. Sementara satu orang terduga teroris lainnya yang merupakan wanita asal dari Cirebon, Jawa Barat. Wanita yang pernah menjadi TKW di Atiwan ini dikenal kurang bergaul dengan lingkungan sekitar.